selamat menikmati oke, sudah lama saya tidak upload tutorial kali ini saya akan coba membuat semua tutorial sama seperti biasanya biasanya kita tutorial mengenai aplikasi pengolah gambar vektor color draw kali ini kita coba membahas mengenai aplikasi pengolah gambar vektor lainnya yaitu Adobe Illustrator kali ini kita akan mencoba bagaimana caranya menghilangkan background gambar di Adobe Illustrator langsung saja kita buka Adobe Illustrator disini saya sudah siapkan oke, kita script ya script new disini kita bisa pilih, kalau misalnya tampilan seperti ini, kalian pilih saja yang art, illustrator ini banyak tipenya, tipe-tipe lembar kerja saya untuk percobaan kali ini kita gunakan A4 saja oke, ini ukurannya kita pakai lens script script oke, ini sudah terbuka nombor kerja dari Adobe Illustrator ya mungkin ada yang sudah familiar atau belum kita belajar bareng-bareng oke untuk untuk apa fungsinya menghilangkan background sebuah gambar kadang-kadang kita sangat membutuhkan gambar yang tanpa menggunakan background untuk desain poster ya desain packaging ataupun lainnya yang berhubungan dengan multimedia baik, langsung saja saya ada contoh sebuah gambar jadi ada dua teknik ya nanti ya gambar yang utuh tanpa ada celah-celahnya dan gambar yang memiliki celah contohnya gini kita langsung saja kita pilih file kita cari gambarnya kita pledge pledge gambarnya contoh saya yang pertama gambar ini ini udah lah gambar semangka ya kita pledge kita drag di drag oke sudah ada gambarnya kalau ada garis hilang seperti ini kalian embed saja embed klik embed nah caranya bagaimana saya hanya mau mengambil buah semangkanya saja nih yang masih bulat saya dibutuh ini saja gitu kan yang lain saya akan hilangkan backgroundnya caranya mungkin sama ya seperti di photoshop di color draw ada juga teknik tracing gitu yaitu seleksi disini kita menggunakan pentu caranya klik kita seleksi area nya ya lalu geser klik jika ada lengkung seperti ini kalau untuk membesarkan kalian tekan ALT lalu roller mouse nya aja nah kita lengkung seperti ini klik tahan arahkan lengkung nya lepas oh ya maaf tadi kita berubah ya untuk jenis garisnya nih kalau garisnya full color ya dia akan seperti ini kita ulang dulu berubah disini menggunakan 0 ya non oke ininya kita kasih warna merah lah untuk besar garisnya 0 0,5 oke kita buat coba klik tahan oke oke klik tahan kita arahkan lengkung nya temukan lagi titiknya seperti ini klik tahan caranya lagi tumpukan titiknya klik tahan tahan lagi tumpukan titiknya klik arus terbiasa ya kalau menggunakan kalau tracing itu arus terbiasa arus terbiasa ya seperti ini oke jangan sabar kalau yang sudah terbiasa cepat kita temukan lagi titik awalnya ya ini titik akhir kita temukan lagi titik awalnya oke anggap percaya bentuknya makasimal ya ini ada contoh setelah itu setelah sudah kita seleksi kita klik saja selection toolnya klik di sembarang tempat lalu kita pilih direct selection tool nah kita seleksi ini antara gambar yang kita tracing dengan garis dengan asli tracing setelah itu ini hasil tracing klik lalu tekan tekan shift lalu klik objek gambarnya seperti ini kita klik tracingnya lalu tekan shift kita klik gambarnya gambarnya ini terseleksi ini dua antara hasil tracing garis dengan gambar setelah itu kita klik kanan lalu make clipping mask jadi make clipping mask ini hasilnya hasil dari penghilangan background nanti kualitas dari hasil penghilangan background itu tergantung dari kalau kalian terbiasa pasti bagus sesuai dengan apa yang kita butuhkan oke itu cara yang pertama cara yang kedua bagaimana cara yang kedua adalah contoh gambarnya kita ambil gambar lagi kita flash ini donat gambar donat kita flash kita drag kita embed untuk milahkan garis oke perbedaannya apa dengan gambar yang pertama dia ada area yang akan kita bolongkan tengahnya selain kita seleksi gambar utuhnya oke pertama kita seleksi dulu selama seperti yang pertama menggunakan tentu kita seleksi gambar donatnya sekarang lupa yang terlihat teman yang seperti ini sebenarnya kalau pengen bagus jangan terlalu jauh mengambil jarak tracing ketemukan ke titik awal seleksi area yang pertama kedua kita akan seleksi yang bagian tengahnya klik 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 sekarang ada dua kita seleksi ada dua objek yang pertama sisi luar dan sisi dalam yang akan dilupakan angka pertama seperti apa sebelum kita masking ini kita kedepan dulu objek yang ini kita kedepankan dulu caranya kita klik kanan lalu arrange sebelum kita proses masking lagi untuk memiliki background ini kan ada dua objek satu dengan ini ya dan ini harus kita jadikan satu dulu biar dia tidak terpisah caranya kalian seleksi ya seleksi saja objeknya jadi kita seleksi antara objek satu yang ini yang ini ya tekan shift pilih yang ini kita mau seleksi dua objek ini lalu kita pilih menu dari petfinder 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 kita pilih yang minutes front kalau petfinder belum ada kalian bisa tampilkan disini windows nah ini petfinder tampilkan kalau belum ada oke kita pilih yang minus front jadi petfinder itu kalau di corel draw itu namanya menu shaping ada well ada trim ada front minutes ada back minutes jadi kalau di AI itu adalah petfinder kita pilih klik oke sekarang dia sudah jadi satu sudah menjadi satu objek kalau kita geset ya sudah menyatu oke lalu setelah itu baru kita proses masking kita seleksi semua area nya antara fetchingan kita stretching yang sudah kita di satu dengan objek gambar aslinya gitu asli donatnya kita seleksi oke lalu klik kanan kita pilih make clipping mask oke ini hasil ya jadi tengahnya juga ikut bolong itulah cara menghilangkan background di adok illustrator nanti gimana caranya agak lebih bagus nah seiring waktu harus berlatih gimana biasakan ini untuk tracing kalau tracing itu jangan terlalu jauh jarak tracing itu jangan terlalu jauh jarak garisnya gitu jadi biar dia lebih rapi sesuai mengikuti alur dari objek aslinya kalau ini saya buat lebih cepat mungkin tekniknya yang kalian dapat oke terima kasih sudah bergabung di channel Cokars TV jangan lupa untuk kemajuan Cokars TV like, komen, dan subscribe yang terpenting bagaimana Cokars TV ini bisa terus berkarya dan memberikan informasi dan ilmu pengetahuan yang berguna untuk kita semua oke terima kasih saya akhiri topik berdaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati